Terima kasih Samping kanan saya ini adalah Amir Al-Od Dan samping kiri saya ini adalah Sandal Ros Keduanya dari brand Surati Dan brand Surati merupakan brand yang sudah terkenal di Saudi Arabia Mempunyai pabrik di Mekah Al-Muqarumah Pertama saya akan cek dulu dari segi warnanya Untuk dari warnanya Amir Al-Od ini mempunyai warna yang bening Ke kuning-kuningan ya Sedikit kuning Dan kalau Sandal Ros ini mempunyai warna yang bening Bisa kita lihat Nah kalau Amir Al-Od Sedikit lebih kuning Tapi kalau Sandal Ros Ini bening saja Ya bening putih gitu Oke Kan kalau dari segi teksturnya Amir Al-Od mempunyai tekstur yang sangat cair Ya sehingga ini sebenarnya bisa menggunakan botol tola yang roll on Namun saya menggunakan botol tola yang stick ya Sedangkan Sandal Ros ini mempunyai tekstur yang kental Ya sedikit kental Ya bisa kita lihat Nah kalau tekstur sedikit kental seperti ini Ini tidak bisa menggunakan botol tola yang roll on Ini harus menggunakan botol tola yang stick Lalu dari isinya Keduanya mempunyai isi 3 mili Namun disini saya menggunakan botol tola yang batik Printing batik untuk Amir Al-Od Dan printing padi untuk Sandal Ros Untuk beratnya masing-masing mempunyai berat 20 gram Dan menurut saya ini adalah Ukuran yang sangat pas gitu ya Bisa dibawa kemana-mana Simple dan tidak memakan banyak tempat Ketika kita simpan di saku baju Oke baiklah sahabat dan emon Saya akan coba wangi dari Amir Al-Od ini Namun sebelum saya lanjutkan video ini Bagi sahabat dan emon yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke ini sangat cair sekali Amir Al-Od ya Saya sahabat sedikit Dan saya cium Ah Masya Allah Ini Amir Al-Od ini udah juara lah ya Ini enak sekali kalau Amir Al-Od ini Dan memang wangi Amir Al-Od ini udah Best seller ya Parfum yang best seller ini Amir Al-Od Jadi Amir Al-Od ini Aromanya pertama saya cium ini ada Manis dari ambergisnya yang enak gitu ya Lalu disini ada wangi mawar yang segar dan diukuti wangi gaharu yang lembut Karena memang variannya varian Al-Od ya Jadi aroma gaharunya itu tidak hilang gitu Enak sekali disini ya Memang secara keseluruhan Amir Al-Od ini wanginya manis dan segar Jadi aroma ambergisnya dan wangi mawarnya itu kental gitu ya Dan aroma Udnya itu lembut Jadi lebih condong ke manis dan segarnya disini Ini Amir Al-Od cocok untuk hidung orang Indonesia Oke selanjutnya saya coba wangi dari Sandal Rose Sandal Rose ini kental ya Cukup satu oles aja dia sudah banyak gitu ya Saya oles pakai jadi yang lain Oke Terus saya cium wanginya Masya Allah Ini kalau Sandal Rose ini Wanginya itu lembut sekali ya Namun disini saya mencium ada wangi Cendana Putih Lalu disini ada Wangi Mawar Turki ya Jadi wangi Cendana dengan wangi Mawar ini menyatu gitu Dan lembut wanginya itu ya Ini memiliki Aroma Khas ya Yang lain dari yang lain Sepertinya ini ada Tambahan Ambergis dan misiknya nih ya Pokoknya ini kayaknya Misik abiannya versi Surati Misik abiannya versi Surati ini nih Sandal Rose Wah enak sekali Jadi wanginya itu gimana ya Kalem misik gitu Namun ada wangi Rose nya ada segarnya Ya Enak ini Ya Enak sekali wangi ini Nah pokoknya Sahabat Ramon Kalau penasaran Ya coba wangi Sandal Rose ini Wanginya enak sekali Ya Oke Sahabat Ramon dari kedua parfum ini Ya Secara keseluruhan Kalau Amir Al-Od Wanginya Manis dan segar Kalau Sandal Rose ini Wanginya Lembut ya Lembut dan kalem Dan keduanya ini cocok untuk Laki-laki dan perempuan Ya Dan Wanginya ini tahan lama Ya Surati ini sudah terkenal dengan Kualitasnya Oke baiklah sahabat Ramon Perlu diperhatikan ya Kedua parfum ini Merupakan Parfum bibit Tanpa campuran 100% Bebas alkohol Hanya untuk Pemakaian luar saja Bila sahabat Ramon Sudah membeli parfum ini Simpan di tempat Kering dan sejuk Untuk menjaga Kualitas dari Parfum ini Baiklah sahabat Ramon Mungkin cukup sekian Video dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih